Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Papua Barat menggelar peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 dengan tema Ayo Ciga Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting. Peringatan harganas tersebut dilakukan di Gedung Lamber Citmau di Kota Sorong pada 21 Juli 2022. Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 yang digelar di Gedung Lamber Citmau di kawasan kantor wali Kota Sorong tersebut turut dihadiri oleh Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN RI Eni Gustina. Pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Tamrin Payapo mengatakan pada momentum harganas ini pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen agar menurunkan stunting yang saat ini mencapai 26,10 persen menjadi 19 persen pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 menjadi 16 persen dan pada tahun 2024 mencapai target nasional 14 persen sesuai peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021. Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Papua Barat Ilmona Maria Yarolo mengatakan bahwa pencegahan stunting dimulai sejak sebelum perkawinan sampai seribu hari fase kehidupan. Dia pun mengungkapkan kelompok sasaran yang perlu mendapatkan pendampingan adalah remaja putri, remaja putri calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balitan 0 hingga 59 bulan. Selain itu Deputi Keluarga Perencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN RI Eni Gustina menjelaskan bahwa BKKBN telah membentuk Satda Stantik untuk menggerakkan tim penampingan keluarga. Sebenarnya kita kan punya langkah yang secara nasional tapi pastinya kan pemerintah daerah diharapkan punya spesifik lokal sendiri-sendiri gitu ya karena saya bilang tadi kita punya tim BPS tim perjabat penurunan stunting semua kabupaten kotak, setiap kecamatan, sampai tingkat desa gitu ya ada TPPS-nya. Kemudian kita juga membentuk Satga Stantik. Nah Satga Stantik akan bergerak bersama-sama dengan TPPS untuk menggerakkan para tim pendamping keluarga. Nah yang akan langsung berhubungan dengan keluarga atau tim pendamping keluarga yang terdiri dari tiga orang, bidan, kader KB, dan juga satu lagi PKK. Kenapa PKK? Karena PKK kan apa ya, misalnya Bu RT dia pasti tahu warganya gitu. Nah nanti untuk pemberian makanannya, kita ada inovasi-inovasi daerah dalam bentuk dasar. Ada lagi kerjasama dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi pastinya mahasiswa yang turun kebapangan kita memberikan edukasi. Karena seperti saya sampaikan tadi, tidak semuanya anak-anak Stantik itu dari keluarga miskin. Banyak dari keluarga mampu, tapi karena pola makannya yang kurang baik, ngasih makan yang nggak sesuai tiga kali sehari tadi, sehingga anak-anak Stantik. Jadi pola asuh, pola makan, dan juga kesehatan lingkungan juga sangat penting. Makanya juga dengan TNI Polri itu kita juga sangat perlu berkolaborasi. Bapak Kasat sudah declare sebagai Bapak Asuh Anak Stantik. Nanti dia akan memberikan makan pada anak anak Stantik. Semua kodim-kodim juga diminta menjadi Bapak Asuh Anak Stantik, supaya mereka juga menjadi Bapak Asuh Anak Stantik. Terima kasih telah menonton!